Pekerjaan Jalur Pantra sepanjang 4 km di wilayah Kejamanan Batangan Pati terus dikebut. Namun meski dikebut, dapat dipastikan pekerjaan tersebut belum merampung dan belum siap dilewati pemudik. Anggota Komisi 2 DPR RI, Rianta, saat melihat langsung pekerjaan jalan tersebut mengimbau pelaksana proyek, segera merampungkan pekerjaannya. Pihaknya berharap pekerjaan bisa dipercepat dengan menambah tenaga kerja. Meski belum selesai, namun diupayakan terlebih dahulu agar bisa dilewati pada saat arus mudik. Selain jalur pantura, anggota Komisi 2 DPR RI tersebut meminta DPU Binamarga Provinsi yang menangani pantura timur untuk segera menambal jalan-jalan yang berlubang. Kondisi yang sekarang, ini kita berharap untuk bisa dilakukan percepatan pekerjaan. Walaupun secara teori, ini sudah tidak mungkin lagi pekerjaan beton itu, khususnya yang belum di beton, itu bisa digunakan. Karena beton itu masa kerasnya, itu kan 28 hari, jadi tidak mungkin. Tapi paling tidak harus disiapkan. Jalur pantura Juwana Patangan ini merupakan jalur nasional yang menghubungkan jateng-jatim dan mengalami kerusakan yang sangat parah hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Fatih Jawa Tengah, Udin Alinani, Media Group Network.